Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program BISIK BINCANG ASIK bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Oke, di hari ini kita kedatangan Romo Iwan. Romo Iwan ngomongin Alkitab hari ini? Tentu tidak. Tentu tidak. Belum saatnya. Belum saatnya ya. Nah ini kan sudah mau memasuki, bisa dibilang apa ya Moya? Kita bentar lagi Natal. Sebelum Natal itu biasanya ada masa Advent. Mungkin ada beberapa Sobat Komsos, termasuk saya sendiri yang kurang mengerti sebenarnya. Masa Advent itu apa sih? Terus kita harus ngapain sih di masa Advent itu? Terus sebenarnya wajibkah kita mengikuti atau itunya? Wajib lah ya pasti ya, kan itu ritual gitu. Nah mungkin dari awal dulu nih Mo, kita ngobrol seputaran sebenarnya masa Advent itu apa? Oke baik, Sobat Kompos sekalian yang terkasih. Masa Advent, Advent dari kata Adventus artinya kedatangan. Maka masa Advent adalah masa kita menantikan kedatangan Tuhan. Jadi sebagai persiapan untuk masa Natal, kita menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi harapannya bukan hanya berdasarkan kalender gitu ya, bukan hanya soal ritual saja. Tetapi bahwa saya mau memang merefleksikan diri, refleksi diri, melihat diri selama ini bagaimana hidup saya. Sehingga ketika saya mau menyiapkan kedatangan Tuhan itu apa yang layak bagi Tuhan gitu. Maka yang penting adalah melihat diri sendiri, apakah saya layak atau tidak. Dan bagaimana saya menjadi semakin layak. Soal layak pasti tidak pernahkan layak gitu ya. Jauh gitu ya. Jauh gitu ya. Tapi minimal saya menyadari gitu. Karena kalau enggak ya kita enggak akan menyadari. Dan kalau enggak nanti ya itu Tuhan hanya naik turun-naik turun dan kita enggak tahu apapun gitu ya. Tetapi pertama yang harus saya sadari lah, Tuhan datang untuk apa sih gitu. Dan kenapa Tuhan harus datang gitu. Yang pertama Tuhan datang karena Tuhan mencintai kita. Tuhan mencintai umat manusia. Itu harus diingat ya. Harus diingat. Jadi Tuhan datang ke dunia menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Karena Allah mencintai manusia. Allah melihat bahwa dunia ini dalam kegelapan. Karena orang apa? Orang menuju ke kehancuran gitu. Manusia menuju kepada dosa. Dan parahnya seringkali itu orang menuju ke kehancuran, menuju dosa itu kan enggak sadar gitu kan. Jadi mereka, saya itu kadang-kadang memikirkan gitu ya. Kalau mengkontaminya kadang-kadang. Saya itu bersorak-sorai gitu tapi menuju ke kehancuran gitu. Saya berdosa tapi bangga dengan dosa saya gitu. Atau tidak menyadari kalau itu dosa mungkin? Enggak juga. Sadar. Kalau tidak sadar bukan dosa. Dosa itu sesuatu yang saya sadari dan saya tahu dan tapi saya melanggar gitu. Tetapi kan ketika itu berulang-ulang ya lama-lama lalu sudah seperti yang hal yang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita gitu. Supaya kita yang dalam kegelapan, yang menuju ke kehancuran ini kembali kepada martabat yang sesungguhnya. Bahwa kita diciptakan untuk kembali kepada Allah. Kembali kepada kebahagiaan. Maka Tuhan datang karena cintanya kepada kita. Karena Tuhan ingin menyelamatkan kita. Maka kalau masa Advent itu sebagai masa persiapan diberikan selama 4-5 minggu. Masa persiapan kita diajak mempersiapkan diri. Agar ketika Tuhan datang saya siap. Saya tahu bahwa yang datang itu Tuhan gitu. Yang harus dipersiapkan itu apamu? Untuk sama diri kita sendiri dan keluargalah gitu. Ya. Pertama menyadari bahwa masa Advent adalah masa persiapan untuk menyambut Tuhan. Maka kalau yang paling sederhana di keluarga, yuk mulai mengatur diri lagi. Menata diri lagi gitu ya. Kalau selama ini saya merasa kok iya ya. Hidup saya kok banyak menyimpang sekarang kembali diluruskan gitu ya. Maka nanti kita akan mendengar juga dalam bacaan-bacaan renungan-renungan Advent di gereja ya. Teriakan Nabi saya yang dikemandangkan oleh Yohanes Pembaptis gitu kan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan gitu kan. Lembah-lembah akan ditimbun dan bukit-bukit akan diratakan gitu ya. Ya udah, bukit-bukit kebebalan kita. Lembah-lembah hal yang dalam diri kita, kita mau menata diri. Jadi kita masa Advent adalah masa persiapan maka menata diri. Mungkin contoh sederhana ketika orang mau keterima tamu gitu ya. Rumah saya berantakan gitu ya. Bebersih dulu. Bebersih dulu. Tetapi seringkali ya bebersih itu ada bagian-bagian yang... Terlupakan. Terlupakan. Misalnya di bawah-bawah lemari itu ketika lemari itu diangkat lalu disitu ada... Banyak-banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi yuk kita mulai bebersih. Kalau selama ini ya rumah dibersihkan, dibersihkan. Tetapi ada bagian-bagian yang harus diangkat. Supaya apa? Supaya bawahnya itu bersih gitu. Contoh konkretmu, biar Sobat Komsos gak bingung apa ya kalau buat diri gitu. Ya, maka kadang-kadang kita merasa biasa saja hidup kita itu damai-damai saja. Baik-baik saja. Seolah-olah tidak itu. Tetapi kalau kita renungkan bener gak sih saya? Kalau saya selama ini saya bersyukur. Apakah saya sungguh-sungguh bersyukur? Atau cuma sekedar mengucap saja. Lalu apa yang saya syukuri gitu? Kalau selama ini saya... Oh iya saya banyak berdosa. Kalau kita hanya mengatakan berdosa saja. Kenapa gak kita diam? Sebenarnya akarnya dimana gitu. Kadang-kadang sumber dosanya ada dimana gitu. Kalau saya misalnya ya, banyak hal terlewatkan ini salah ini salah itu. Ternyata sumbernya ada pada kemalasan gitu. Ya berarti kan ya kemalasan ini harus dimulai dari mana gitu. Jangan-jangan oh kemalasan dimulai dengan bangun pagi ya ya sudah. Sekarang saya mulai bangun pagi gitu. Simpel ya? Simpel. Jadi mulai dari akarnya. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita ngomong sering mengumpat gitu. Sekarang belajar. Ketika saya berhadapan dengan sesuatu, diam aja dua. Jangan bereaksi satu menit aja dulu. Dampaknya sudah luar biasa gitu. Tapi ketika saya melihat dia gak beres dan saya mau meledak, memang langsung meledak. Tapi sekarang ketika, oke sebentar ya. 10 detik aja. Hitung aja. Satu, dua, tiga. Dapatnya akan berbeda gitu. Jadi ini masa Advent. Masa Advent. Jadi kita mempersiapkan kedatangan Tuhan. Agar kita semakin layak. Pasti tidak akan layak sungguh. Tetapi semakin layak. Dan yang paling penting, orang yang bisa memperbaiki diri kalau orang itu mau rendah hati. Jadi saatnya kita menundukkan diri. Itu juga tidak mudah sih ya. Tidak mudah. Orang mau mengakui diri, orang berdosa, orang bersalah, itu tidak mudah. Amat tidak mudah. Karena kan ego ya. Manusia itu punya ego. Iya. Oke. Kadang-kadang saya, iya ya. Saya kadang-kadang sudah menampilkan diri seperti ini dan sini, lalu, masa saya bukan ini, bukan itu gitu. Nah ini yang harus kita mulai bongkar tadi. Dan mencari itu. Kalau masa Advent itu ada temanya gak sih, Mo? Masa Advent itu tema, tema itu tema renungan Advent. Oh tema renungan Advent. Tapi kalau masa Advent sendiri, setiap minggu, bacaannya selalu berbeda-beda. Memang lewat bacaan-bacaan dari minggu, itu mempersiapkan kita untuk semakin menjadi siap untuk menerima Tuhan. Nah perbedaannya dengan Advent dan Prapaskah kan sama juga. Prapaskah kita mempersiapkan diri juga kan. Dan mengakui kesalahan kita gitu. Bedanya adalah persiapan untuk apa yang berbeda. Oh persiapan untuk apanya. Kalau Advent adalah persiapan untuk kedatangan Tuhan. Sedangkan masa Prapaskah, amat berbeda. Karena karena kita mau memasuki masa Paskah. Kita mau memasuki hari raya terbesar. Dan sejarah keselamatan yang terbesar di dalam kerja kita gitu. Nanti kita bahasnya, bulan depan atau dua bulan lagi kita akan bahasnya lagi di sana. Tapi sekarang kita mulai dengan Advent dulu. Bahwa memang mempersiapkan. Yang persiapkan sama, maaf ya, objeknya sama, subjeknya sama itu diri kita sendiri yang harus ditata. Kita dan lingkungan gimana? Maksudnya gini, dengan lingkungan kan tadi ada bacaan, apa namanya, ada bacaan setiap minggunya. Nah kalau misalnya di lingkungan, pertemuan lingkungan lah gitu. Pertemuan lingkungan disediakan bahan. Oh disediakan bahannya. Disediakan bahan. Jadi, kesukupan kita menyediakan bahan yang sekarang sudah didistribusikan di paroki-paroki dan untuk pertemuan lingkungan. Nanti bahan akan penjelasannya atau menerangkan isinya seperti apa akan segera juga tayang di komsos. Oke. Dan itu. Jadi, untuk secara khusus untuk tahun ini, kesukupan Bandung mengajak untuk merenungkan tentang spiritualitas kerja. Apa tuh, Mo? Spiritualitas kerja? Ya. Kalau kita, oke. Agak gimana gitu ya, spiritualitas kerja gitu. Biasanya kan effort, effort kerja gitu. Ini spiritualitas kerja. Begini. Yang pertama, tahun ini, mulai bulan depan ini, kesukupan Bandung fokus pastoralnya berpindah dari sukacita hidup berbangsa menjadi sukacita ekonomi kreatif. Maka, karena ini berkaitan dengan karya, kreativitas, maka yuk kita melihat yang paling dasar yaitu spiritualitas kerja. spiritualitas itu adalah spiritu semangat. Artinya, sesuatu yang mendorong kita bekerja, memberi makna dalam bekerja. Itu spiritualitas kerja. Jadi, orang diajak merenungkan, sebetulnya, kalau saya bekerja itu, apakah sekedar cari duit, apakah saya sekedar menghidupi anak istri, atau sebetulnya, apa gitu. Misi waktu luang. Misi waktu luang, atau apa, tetapi, kita mau mengajak bahwa, kita bekerja bukan hanya soal itu, tetapi kita bekerja ini adalah mengembangkan diri, menampilkan diri, lewat daya-daya, dan anugerah-anugerah yang ada pada kita. Itu yang pertama, dan yang lebih penting dari itu, dengan bekerja, kita itu ikut di dalam karya penciptaan Allah. Karena, apa yang ada, dibuat menjadi lebih ada. Artinya, dengan kreativitas, dengan daya-daya yang ada, memberinya lebih dari, apa yang sudah ada. Bisa, dibilang gini, kalau misalnya, oh udah dikasih nih, bakat sama Tuhan, ini gitu, terus dikembangkannya, lewat karya kerja. Iya, lewat kerja gitu. Ada orang punya bakat banyak, tapi gak digunakan untuk apa-apa, dan harus diingat, bahwa, anugerah-anugerah yang diberikan kepada kita, juga untuk pelayanan bagi orang lain, gitu kan. Jangan sampai kita punya banyak hal, berhenti di kita, dinikmati sendiri oleh kita. Oke. Nah, kalau misalnya nih, Mo, ya kan setiap, masa Advent itu kan, setiap minggunya kan nyalain lilin ya? Iya. Nyalain lilin. Artinya apa sih, Mo, harus satu lilin, gitu, minggu ini, kemudian minggu berikutnya? Yang, menandakan bahwa, terang itu semakin mendekat. Seperti saya katakan tadi, ketika dunia ada dalam kegelapan, lalu, Allah, mengutus putra tunggalnya, untuk menjadi terang, gitu kan. Dan lilin menjadi lambang terang, bukannya soal terang, tapi juga soal harapan. Jadi, lilin di satu, 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 lalu melambangkan bahwa, terang itu semakin dekat. Dan harapan itu, akan semakin nyata, gitu. Karena orang kan menantikan Tuhan, gitu ya. Betul. Menantikan Tuhan, maka saya suka lagu, zaman dulu yang, sekarang jarang dinyanyikan, tapi masih suka dinyanyikan beberapa tempat, yang, Hei Langit Turunkan Embun, Hei Langit Turunkan Embun, Hujankanlah yang adil. Artinya, di dalam kekeringan, Embun itu berguna banget, untuk menjadi membuat basah, menjadi lebih sejuk, dan mohon hujankannya yang adil, gitu kan. Artinya, itu tadi, orang menantikan Tuhan, gitu ya. Kalau zaman dulu, memang di perjanjian lama, berabad-abad orang menantikan, Dan kita sekarang, Tuhan sudah hadir, tetapi, kita menantikan apa? Oh, supaya kita sadar bahwa Tuhan hadir. Jadi, bukan Tuhan yang belum datang, lalu kita menikah, belum datang. Tuhan sudah hadir. Tetapi, kita mempersiapkan diri, dan kita merayakan kelahiran Tuhan, bukan kita, Tuhannya lahir lagi, tetapi, kita menjadi sadar, oh iya, Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada di antaraku. Hanya kita gak aware aja. Sama kayak ini, kita perlu merefleksikan diri kita, untuk itu juga gak? Iya, justru itu, yang menjadi penting masalah. Persiapan, mempersiapkan diri kehadiran Tuhan, bukan berarti tiba-tiba Tuhan hadir. Tuhan sudah. Hai, Agak ngeri. Tuhan sudah hadir, tapi kadang-kadang, makanya, banyak hal yang tidak kita, kita sadari, gitu ya. Seperti, orang tertutup, matanya tertutup, oleh selaput tertentu, yang tidak bisa melihat, pada sudah selalu ada. Tapi kan menyadari Tuhan hadir, itu susah sih sebenarnya. Makanya, kita diajak merenungkan itu, gitu ya. Diajak merenungkan itu. Maka, tadi, kalau saya tadi mengatakan, lembah harus dipotong, gunung-gunungnya dipotong, lembah harus ditimpak, kita juga harus melihat. Kadang-kadang, apa sih yang menghampat saya, untuk melihat Tuhan? Mengalami Tuhan. Jangan-jangan kesombongan saya, juga membuat saya, tidak pernah menyadari, akan kehadiran Tuhan, bisa jadi kan. Karena saya, oh semua saya bisa, semua saya bisa, saya bisa, tapi ternyata tidak. Kalau misalnya kita menyadari, kehadiran Tuhan lewat orang lain, itu bisa juga ya? Bisa juga. Mengingat, oh iya ternyata gitu. Iya loh, banyak loh. Bahkan banyak, misalnya, seorang suami, tiba-tiba baru sedar, oh iya, saya punya istri yang baik, yang selalu melayan, saya, loh selama ini kemana bu? Gak apa, gitu kan. Jadi, padahal gitu, kita juga kadang-kadang, tidak menyadari bahwa, kenapa? Karena terbiasa gitu. Karena sesuatu yang rutin dan biasa, kadang-kadang kita menyadari, oh iya ya. Gitu. Atau lewat orang tua gitu ya yang. Bisa lewat siapapun, yang menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi kita. Dan kita pun juga bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi orang lain. Tanpa disadari? Tanpa, sebaiknya disadari. Oh sebaiknya disadari. Supaya apa? Supaya saya juga mengembangkan, dengan lewat mengembangkan daya-daya, dan kadang-kadang kan gini, orang diundang pertemuan lingkungan gitu, aduh capek lah malah saya juga gitu. Padahal kehadiran saya itu, membawa rahmat bagi orang lain gitu. Loh saya kan gak ngapa-ngapain, saya gak bisa share, ya tetapi kamu hadir, dengan senyum, dengan sapaanmu, itu sudah memberikan vibe yang luar biasa bagi orang lain. Oh padahal cuman gitu doang. Iya, itu bisa menjadi rahmat bagi orang lain. Jadi Sobat Komsos, hadir pertemuan lingkungan. Kita penting gitu, jadi kadang-kadang kehadiran juga menjadi penting, menjadi rahmat bagi kita, rahmat bagi orang lain, dan ketika kita berjumpa dengan orang lain, juga menjadi rahmat bagi kita. Meskipun kita gak ada ambil andil apa-apa di situ ya. Gak apa-apa ya gitu. Ada banyak yang, karena gak perlu andil, kita hadir, itu sudah membawa rahmat yang berlimpah bagi banyak orang. Kalau setiap orang menyadari hal itu, kayaknya ini. Nah itu pentingnya kita, Mas Atwan. Kembalik lagi ke situ ya. Kita supaya menyadari betapa, Tuhan sebetulnya sudah hadir, tapi kita tidak menyadari, dan betapa penting kita mempersiapkan itu, sedikit-sedikit gitu. Supaya kita terjadi bahwa rahmat itu, mengalir dalam diri kita. Kalau Mas Atwan, harus puasa juga gak sih, Mo? Gak ada aturan untuk puasa. Oh gak ada aturan untuk puasa. Tapi kalau misalnya, umat pengen berpuasa gitu, gak apa-apa. Baik, saya kira gak baik gitu. Kadang-kadang ada, kan sebetulnya kan, setan ini hanya bisa dihilangkan dengan doa dan puasa, jangan-jangan setan di dalam diri saya, yang saya harus berpuasa dan berdoa, agar setan dalam diri saya, itu segera menghilang gitu ya. Puasanya kalau misalnya mau nih ya, kan tidak ada aturan di Mas Atwan untuk berpuasa. Tapi kalau misalnya, Sobat Komsos, saya maulah lebih untuk, apa ya, lebih biar, kerasannya tuh lebih hikmat gitu. Ya begini, jadi yang penting kan, puasa ini sarana ya, bukan tujuan. Jadi, oh saya Mas Atwan puasa, biar kurus, karena diet itu bukan maksudnya. Jadi, puasa itu sarana. Tujuannya apa? Saya, dengan berpuasa gini, saya mau, ada pemati ragaan di dalam diri saya. Dengan pemati ragaan, lalu, saya menyadari, dorongan-dorongan dalam diri saya. Kalau saya mengurangi, saya tidak makan berpuasa. Misalnya ya, saya kadang-kadang memberi contoh sederhana, saya ketika enggak makan pagi, itu selama ini biasa aja. Tetapi, begitu memutuskan saya berpuasa, enggak makan pagi tuh laparnya bisa setengah mati gitu. Iya, iya. Kok rasanya saya lemes banget gitu ya. Lalu, mulai mikir gitu kan, ini kalau gini, sangat sakit mas, saya pingsan, ya akhirnya makan pagi juga gitu. Maksud saya, dengan menyadari berbagai macam dorongan dalam diri kita, lalu, kita menjadi peka, dengan apa yang ada dalam diri kita. Jadi, puasa, sebetulnya baik dilakukan justru. Karena apa? Itu bagian dari pemati ragaan, agar kita semakin menyadari diri kita sendiri. Jadi, sekali lagi, puasa boleh dilakukan, tapi puasa itu sarana, bukan tujuan. Sarana ya, bukan tujuan. Itu yang harus kita ingat gitu. Nah, kalau misalnya Pascah, kan Pascah ada puasa dan pantangnya gitu ya. Terus, rasanya tuh lebih apa ya, maksudnya lebih, wah dirasakannya tuh, lebih dibandingkan kita merasakan masa Advent gitu. Kenapa sih? Kok ada perasaan seperti itu, kayaknya kurang hikmat gitu, di masa Advent ini, kita merasakannya dibanding masa Prapaskah? Sebetulnya, tidak juga gitu kan. Karena orang, ketika masa Prapaskah puasa ya, kadang-kadang ya, pokoknya puasa saja gitu ya. Sebetulnya, yang paling penting adalah, bukan soal sarana-sarananya, tetapi, bagaimana sikap batin kita menyadari. Kadang-kadang kita nggak menyadari masa Advent gitu, pokoknya kita, ini Advent ada lilin di gereja, selesai gitu. Tetapi kita tidak tahu bahwa, oh iya, ada makna terdalam, dalam perasa persiapan ini gitu kan. Maka harapannya juga, para sahabat kompses juga, yang mendengar juga bisa menyampaikan kepada keluarga, kepada teman-teman, bahwa masa Advent adalah masa persiapan bagi kita. Masa bagi kita untuk menata diri. Maka dengan 4 minggu, kita mempersiapkan diri, lalu kita menyadari, oh iya ya, saya itu semakin lama kok semakin jauh dengan Tuhan gitu. Orang berdosa itu bukan soal bahwa saya melakukan ABCD, tetapi, saya berdosa itu ketika saya kan memunggungi Allah, saya menjauh dari Tuhan gitu. Menolak cintanya gitu kan. Sehingga bertobat itu berbalik, menghadap kepada Tuhan. Nah kok selama ini semakin jauh kan semakin jauh. Lalu kita, yuk kita kembali, yuk kembali gitu. Oke. Kalau di lingkungan, untuk masa Advent ini, apa yang bisa kita lakukan selama masa Advent? Di lingkungan atau apa namanya, kering gitu? Ya kalau di lingkungan, ada bahan tadi sudah disampaikan, bahwa tiap minggu ada pertemuan lingkungan, membahas bahan Advent. Berat-berat gak mu? Bahannya? Sederhana. Kita merefleksikan sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita merefleksikan tentang, perubahan-perubahan teknologi yang membuat juga perubahan-perubahan hidup manusia gitu kan. Karena teknologi kadang-kadang membuat orang menjadi, ada dam, setiap teknologi itu, kemajuan teknologi selalu seperti pisau bermata dua, satu ada segi positif, dan satu ada segi negatif gitu kan. Nah kadang-kadang negatifnya lebih besar, jangan-jangan gitu. Misalnya, handphone gitu. negatifnya anak-anak itu sering, sekarang lebih mudah lihat handphone gitu kan. Betul. Dan itu mata rusak. Jangan anak-anak lah, orang dewasa juga banyak. Iya, artinya harusnya itu kan mendekatkan yang jauh. Tapi handphone jadi menjauhkan yang dekat gitu ya. seringkali saya itu sedih gitu lihat di tempat makan gitu ya. Anaknya main handphone, bapaknya main handphone, mamahnya main handphone. Lalu untuk apa mereka datang bersama-sama gitu. Dan kadang-kadang kalau sudah di rumah itu, mereka sudah main handphone masing-masing itu udah. Anak-anak itu nggak bisa digagau-gagau dengan main handphone gitu. Nah ini contoh ya, contoh ini bahwa ada dampak negatif dari sisi itu. Dan juga orang mengurangi perjumpaan loh. Dengan teknologi-teknologi yang dulu memang menjangkau misalnya streaming lalu apa. Streaming itu udah menjadi berhala-balu untuk orang ke gereja kan. Dulu kita pernah bahas. Kita pernah ngobrol itu. Lalu sekarang, selain itu juga apa namanya, lewat Google Meet dan semacam ya. Kalau pertemuan Google Meet aja gitu. Berbeda loh. Perjumpaan ngobrol begini dengan Google Meet itu pasti vibe-nya berbeda gitu. Jadi yang, jadi kita yang membahas yang kayak gitu, kayak gitu ya. Dan juga bahwa ketika bekerja juga punya tanggung jawab berbagi dengan orang lain. Lalu dengan bekerja, kita juga tidak hanya soal mikir kebutuhan, tapi juga melestarikan lingkungan. Itu. Lalu kerja itu maknanya apa sih? Ya itu, itu sesudahannya itu bahannya. Nggak ada yang rumit ya? Nggak ada yang rumit. Jadi tenang nih untuk yang bawain bahan gitu kan. Tapi juga bagi seluruh umat, saya kira merefleksikan tentang kerja menarik gitu. Untuk apa sebab kerja? Kalau dalam keluarga, tadi kita udah sempat bahas di awal-awal kan. Untuk misalnya mempersiapkan masa Advent ini, atau dalam menjalani lah ya. Dalam menjalani masa Advent di 2023 ini, lebih bagus lagi apa yang satu keluarga aja? Jangan di lingkungan dulu. Ya. Satu keluarga sekarang yang penting menyadari peran saya dalam keluarga. Kadang-kadang kita itu malah tidak memerankan sebagaimana yang seharusnya gitu. Ayah sebagai ayah, ibu. Ayah sebagai-sebagai ibu gitu. Dari komunikasi dalam keluarga. Ayah, seorang bapak itu harus menjadi tanda kasih Allah bagi istri dan anak-anaknya. Demikianlah sebaliknya. Karena sakramen perkawinan, sakramen itu kan tanda kasih Allah yang menyelamatkan. Sedangkan dalam satu-satunya sakramen yang tidak diberikan oleh imam atau skup, sakramen perkawinan. Dalam sakramen perkawinan, suami sih saling memberikan sakramen. Artinya yang menjadi tanda juga dirinya sendiri lewat cintanya gitu. Nah ini disadari gitu. Dan juga anak-anak gitu. Kalau anak-anak sudah gede, itu kadang-kadang rumah itu kayak kos-kosan gitu. Jadi, lo ini di rumah ini ada orang lain loh. Bukan kalau lo sana sendiri pergi pulang, pergi pulang. Pulang langsung masuk kamar. Masuk kamar. Mending kalau gitu. Kadang-kadang pulang hanya untuk naruh sucian gitu kan. Lalu, yang kayak seperti ini. Lalu mulai disadari kehadiran gitu. Mungkin lalu mulai, oh iya ya, disapa, menyapa, menata diri yang semacam itu. Mungkin belum bisa doa bersama, tapi sekali waktu, yuk makan bersama gitu. Kadang-kadang itu menyenangkan. Makan bersama dengan dibuka doa bersama. Di keluarga, makan. Kadang-kadang jangan makan. Kalau di restoran nggak bisa ngobrol, di rumah makan bersama gitu. Nah, itu kan menarik kan ya. Lalu disana lalu bisa ngobrol. Sekedar banyak loh orang tua yang nggak tahu apa yang dilakukan anaknya gitu kan. Lalu sekarang lagi ngapain gitu, sibuk apa gitu. Kadang-kadang semua sibuk masing-masing dan udahlah setelah sejauh masih dia hidup dan masih makan damai-dami sehat, cukuplah gitu. Masih baik-baik aja nggak nakal atau apa gitu ya. Iya, kadang-kadang tapi sebetulnya kita nggak tahu bahwa jangan-jangan anak saya juga kadang-kadang butuh sesuatu gitu. Kadang-kadang ada yang hanya butuh dipeluk sebentar, cukup gitu. Yang sudah bisa memberi kekuatan yang luar biasa. Kadang-kadang itu hilang gitu kan. Atau kadang-kadang yang lupa adalah mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada suami, mengatakan suami pada istrinya, anak-anak kepada ibunya, dan orang tua kepada anak-anaknya karena sudah melakukan sesuatu yang baik. Kadang-kadang itu lupa di rumah. Yuk, di masa Advent. Iya. 2023 ini kita mulai. Kalau kemarin-kemarin tidak dilakukan atau kelupaan gitu ya. Di masa Advent 2023 ini kita mulai yuk dari keluarga, kemudian ke lingkungan. Lalu ke masyarakat. Iya. Mulai dengan yang sederhana. Jangan sesuatu yang muluk-muluk nggak usah. Oke. Romo apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos nih soal masa Advent 2023 ini? Ya, Sobat Komsos yang terkasih, masa Advent, masa persiapan yang baik. Yuk kita mulai menata diri. Berani dengan jujur melihat diri sendiri. Kan sebetulnya hanya saya dan Tuhan yang tahu. Saya tidak akan mengumbar apapun gitu. Maka belajar jujur. Kadang-kadang kita untuk mengakui keadaan diri sendiri itu menjadi lebih rumit. Yuk, satu hal belajar. Menyadari. Oh iya, siapa sih? Saya itu seperti apa sih? Jangan saya yang seperti yang saya bayangkan. Tetapi kenyataan yang saya lihat dalam diri saya. Supaya apa? Kita menerima Tuhan dan mengalami Tuhan. Sehingga kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Romo Iwan, terima kasih ya. Sudah hadir di BC. Kita ngobrol tentang masa Advent 2023. Semoga banyak keluarga yang sekarang mungkin lebih dekat. Lebih menyadari perannya masing-masing seperti yang Romo Iwan bilang. Dan kita bisa berperan juga di lingkungan, di kering ya. Dan juga lebih luas lagi pastinya. Oke. Oke, kita ketemu lagi di Baki Cireng. Tapi nanti mau langsung gitu ya. Mau kapan ini Baki Cireng mulainya ini? Nanti mau. Tenang mau. Sabar mau. Oh, bentar lagi mulai. Oke, baik ya. Ya sudah, kalau gitu kita pamit ya Maki yang sama Sobat Komsos. Sobat Komsos, kita ketemu lagi. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Dadah. Bye. Sub indo by broth3rmax